Pemirsa Sekda Budi Hartodo membuka pelatihan budidaya ikan bagi kelompok tadi ikan di Moro Jambi. Pelatihan ini sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi ikan di Moro Jambi. Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kelompok pembudidaya ikan bagi para petadi ikan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Pemerintah setempat menggelar pelatihan bagi kelompok pembudidaya ikan yang ada di sebelah sekejabatan. Pelatihan yang dipusatkan di salah satu hotel di kota Jambi berlangsung selama tiga hari. Selain memberikan tata cara budidaya ikan dengan baik, pelatihan ini juga memberikan pengetahuan bagaimana cara membuat pakaian ikan yang berkualitas dan langkah pembas mihama. Sekda Budi Hartodo mengatakan dengan pelatihan ini dapat meningkatkan produksi ikan di Moro Jambi yang berdampak positif bagi pendapatan petani. Pemerintah memastikan pasar bagi petani ikan untuk memasarkan hasil panen. Di malam hari ini dari Dinas Perikanan Peti Moro Jambi ada pelatihan tentang budidaya ikan. Jadi sebanyak tiga puluh orang, dua orang pertama ini dilatih untuk bagaimana mereka mempersiapkan benih, kemudian juga bagaimana mereka bisa mengolah, membuat pakaian ikan yang murah dan berkualitas, kemudian bagaimana cara untuk mengakses pasar, untuk menanggulangi hama penyakit dan lain sebagainya. Dan itu akan diberikan pemahaman keterampilan terhadap semua itu yang dalam sumbernya memang para orang yang lagi dan berpercaya. Moro Jambi merupakan salah satu daerah pemasar ikan terbesar di provinsi bahkan antar provinsi. Komitmen dari pemerintah seperti apa untuk pemasaran dan produksi ke depan semakin banyak itu Pak? Ya, kalau untuk produksi memang kita akui ya, kita akui bahwa Moro Jambi merupakan daerah yang menghasilkan ikan terbesar di provinsi Jambi ini. Dan untuk peningkatan produksi itu, kita sudah memberikan kontribusi, memberikan bantuan dana bagaimana untuk sarana-sarana perasarana, untuk alat-alat mengolah ikan, kemudian juga sebenarnya kita sudah juga memberikan akses mereka untuk memasarkan hasil ikan itu. Ya, promosi ikan juga sudah kita lakukan juga. Memang ada kendala yang saya kira yang bakan ini cukup dominan yaitu harga pakan yang sangat mahal. Saya sudah juga berharap dengan pelatihan yang tengah berlangsung, ke depan persoalan pakan ikan yang harganya jauh tinggi dapat diatasi, dengan pengetahuan para petani ikan untuk membuat pakan ikan yang baik dan benar, sehingga petani ikan dapat merasakan keuntungan yang maksimal dari hasil panin yang diterima. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV melaporkan.